Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Pemirsa Bepom Jambi kembali melaksanakan program Bepom Goes to Campus. Kali ini mengusung tema Wellness Entrepreneurship dan Gerakan Asistensi Pelaku Usaha Obat dan Makanan di Universitas Jambi. Kamis pagi 6 Juni 2024 bertempat di Ruang Sepujut Jambi 9 Lurah, Bapeda Provinsi Jambi. Ilhasanakan kegiatan bertajuk Bepom Goes to Campus dengan mengusung tema Wellness Entrepreneurship dan Gerakan Asistensi Pelaku Usaha Obat dan Makanan di Universitas Jambi. Hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Badan POM RI, Muhammad Kasuri, Kepala Bepom Provinsi Jambi, Feramika Ginting, Wakil Gubernur Jambi, Abdillah Sani, Wakil Rektor 4 Universitas Jambi, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini merupakan upaya kolaborasi dari akademisi, pelaku usaha dan pemerintah. Bepom dalam hal ini bertugas mendampingi dan membimbing sivitas akademika UNJA untuk bisa menjadi entrepreneurship terutama pada sektor kosmetik, obat dan makanan berbahan alami. Kegiatan ini mendampingi kampus dalam hal ini sekitar akademika apakah itu dosen atau mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneurship juga sebagai kader kami untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi nanti yang disini akan diajari bagaimana untuk menjadi pelaku usaha di bidang obat dan makanan, terutama obat bahan alam, obat tradisional, kemudian kosmetik juga saya. Kepala Bepom Jambi mengatakan kegiatan ini dalam rangka pengembangan kerjasama yang sebelumnya sudah dilakukan, yang akan difokuskan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang akan lahir dari kalangan mahasiswa di Universitas Jambi, yang diharapkan dapat berinovasi membuat produk obat maupun kosmetik yang aman dan terdaftar di Balai Pong. Kita akan melakukan pengembangan dari kerjasama yang sudah ada difokuskan kepada jiwa entrepreneurship yang akan lahir. Jadi kita harapkan dari sini akan hadir produk-produk yang berkualitas dan aman dan terdaftar di Badan Pong. Nah ini kami akan melakukan pendampingan-pendampingan yang kami tahu di Universitas Jambi, bahkan mungkin di pendidikan-pendidikan lain, apalagi Universitas Jambi punya misi entrepreneurship untuk program pendidikannya. Nah ini kami mendukung tidak hanya berhenti di penelitian, tapi produk itu dapat dikembangkan, kemudian dihasilkan menjadi produk komersil yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan terdaftar di Badan Pong. Dalam kegiatan ini, Bepom juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unjan. Hal ini disambut baik oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi. Dirinya berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat Jambi pada umumnya. Ya insya Allah manakala, sosialisasi ini berikutnya menanggungkan sebab insya Allah tidak kecil artinya, dan bagaimana dalam kewangan pembangunan masyarakat Jambi ini dalam konteks kesehatan, dan dalam pekerjaan yang sangat membangunan masyarakat.